Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Karena abun itu seorang laki-laki, jadi kita menunjukkannya dengan memakai hadha, ini laki-laki. Hadha abun, ini ayah, seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, umun. Umun tadi artinya apa? Iya, ibu. Umun itu artinya ibu. Ibu itu laki-laki apa perempuan anak-anak? Perempuan ya, ibu itu perempuan. Umun, perempuan, jadi dia memakai hadha apa hadhi? Betul sekali, kalau perempuan, jadi dia memakai hadhi. Jadinya hadhi umun, ini ibu. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah kita belajar mufrodat dan juga kata tunjuk hadha dan hadhi ini, marilah kita membaca kosa katanya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim Untuk laki-laki, hadhi ini untuk perempuan. Alhamdulillah, cukup untuk hari ini. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tugas dari buku guru dikerjakan dengan sebaik mungkin. Yang teliti ya anak-anak, dibedakan. Mana kata tunjuk yang untuk laki-laki dan juga kata tunjuk untuk perempuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.